Tengkorak Maut Jelit 33. Dengan kepandaian silat yang dimiliki sepasang siluman serta meninjau dari perbuatan-perbuatan mereka di masa lempau, bisa jadi kedua orang itu akan melakukan kejahatan lagi. Andai kata apa yang diduga tak salah, dialah yang berdosa karena dialah yang melepaskan dua orang gembong iblis itu dari tempat penahanannya. Untuk sesaat lamanya Hansion Kiai berdiri tertegun, ia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kurang lebih seperminuman teh kemudian pemuda itu mengambil keputusan, pikirnya, andai kata sepasang siluman benar-benar telah mengkhianatinya serta melakukan kejahatan dalam dunia persilatan, aku pasti akan melenyapkan kedua orang itu dari muka bumi. Seorang diri dia pun melanjutkan perjalanan menuju ke kaki bukit itu. Dua jam kemudian pemuda itu sudah keluar dari daerah pegunungan dan melanjutkan perjalanan melalui jalan raya. Sementara perjalanan masih dilanjutkan tiba-tiba dari arah depan meluncur datang beberapa sosok bayangan manusia, meskipun gerakan tubuh beberapa orang itu bagaikan motor yang lewat, akan tetapi bagi ketajaman Matt Hansion Kiai bukan halangan baginya untuk mengenali siapa gerangan mereka itu. Aku segera teriaknya dengan suara nyaring, engkau tua tunggu sebentar, kau akan kemana mendengar teriakan tersebut, berhentilah rombongan itu, ternyata mereka adalah delapan orang pengemis gekil, orang pertama tak lain adalah pengemis dari selatan. Haa titik haa, haa saudara cilik, rupanya kau teriak pula pengemis dari selatan dengan wajah berseri. Engkau tua, aku lihat wajahmu murung sekali, apakah telah terjadi sesuatu atas dirimu aai, saudara cilik masa kau tidak mendengar bahwa perkumpulan kami sedang menghadapi masa kiamat. Ujar pengemis tua itu sambil menghela nafas panjang. Menghadapi masa kiamat? Kenapa serusi anak muda itu tertegun sambil terimangu? Jadi engkau tidak mendengar apa-apa tentang organisasi Kepang kami itu Hansion Kiai menggelengkan kepalanya, sudah berbulan-bulan lamanya si Yau tetap pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, aku tak tahu apa yang telah menimpa perkumpulan Kepang. Oh, kalau begitu tak heran kalau engkau tidak tahu, ujar pengemis itu. Sesudah menghela nafas dan berhenti sebentar, ia melanjutkan lebih jauh, semenjak dahulu kala antara Tian Cekau dengan Jipang dan Sam Hwe tak pernah mengadakan kontak hubungan apa-apa, hubungan kami ibaratnya air sumur yang tidak mengganggu air sungai, tapi rasanya pihak Tian Cekau mempunyai ambisi untuk meraja dunia. Persilatan, secara licik mereka telah membasmi musuh-musuh serta saingannya secara diam-diam. Pertama kali yang mengalami nasib jelek adalah perkumpulan Pet Gipang, menyusul kemudian perkumpulan Jipian Pang. Hang T. Hwe, Angkin Hwe, serta Ngo Heng Hwe dipaksa taklu kepada mereka dan merubah nama menjadi kantor cabang perkumpulan Tian Cekau. Rupanya sekarang mereka jatuhkan incarannya kepada pihak Kepang, saudara cilik, kalau bukan saat kiamat perkumpulan kita sudah tiba, apalagi namanya ketika mengucapkan kata-kata terjebut jelas terlihat bahwa pengemis dari selatan diliputi oleh emosi yang berkobar-kobar. Ak-ah-ah jadi sudah mencapai tingkat sekritis itu? Kurang ajar. Tian Cekau memang harus dibasmi dari muka bumi seruhan siang kia dengan penuh kegusaran. Tidak sampai di situ saja kemarahan pengemis dari selatan dengan gemas dan penuh kebencandia berkat lagi, semenjak Kepang didirikan oleh C. O. Uya kami belum pernah ada partai dan perguruan lain yang berani memandang hina perkumpulan kami. Ini sungguh taknya namusibah ini menimpa di jaman kami ini, A. A. I. 5 hari berselang perkumpulan kami telah menerima lencana Tian Cekau dan memberi batas pada perkumpulan kami untuk menggabungkan diri dengan mereka dalam 5 hari mendatang. Bila menampik maka, maka mereka akan berbuat apasalah pemuda itu. Mereka akan mencuci semua markas Kepang dengan darah segar anggotanya bahkan anak murid Kepang dilarang menancap na kakinya kembali di daratan Tionggoan. Darah panas terasa mendidih dalam tubuh Honsiong kiai sinar matanya setajam pisau dan hawa napsu membunuh. Menyelimuti seluruh wajahnya sambil menggertak gigi teriaknya, H. M. M. Dia berani berbuat begitu aai apa mau dikata. Kekuatan Tian Cekau telah meliputi 7 provinsi di daerah selatan dan 6 provinsi di utara sungai terutama sekali kekuatan mereka yang sangat lihai dengan ditunjang oleh utusan-utusan Tian Cekau yang berilmu tinggi jago dari manakah yang mampu menandingi kehebatan mereka huuh. Segala macam badut sirkus juga berani berlagak sekebat tunggu saja tanggal mainnya saudara cilik aku dengar perguruan Tian Lem pun sudah menggabungkan diri dengan perkumpulan tersebut. Malahan istana hawanan Mokiong diubah namanya menjadi kantor cabang Tian Cekau untuk wilayah Tian Lem. Apa benar berita ini aku pun belum lama mendengar ini, karena setelah urusan di sini selesai segera aku akan berangkat ke Tian Lem untuk melakukan pembersihan secara besar-besaran dengan kekuatan saudara cilik. Seorang aku rasa titik pentulan pengkhianatan ini cuma seorang yaitu Yed Beng, aku percaya anak murid lain kebanyakan cuma menganut kehendak hatinya belaka setelah berhenti sebentar ya berkata lagi. Engkau tua batas waktu yang ditentukan rencana Tian Celeng masih ada berapa hari tinggal besok sehari ketika pengemis dari selatan mengucapkan kata-kata itu, tiga pengemis tua dan delapan pengemis setengah bayah yang berada di belakangnya sama-sama menunjukkan wajah sedih dan resah, namun tak seorang pun yang bersuara. Han Xiong Kye termenung dan berpikir sebentar, kemudian bertanya, apa rencana engkau tua untuk menyelesaikan persoalan yang sangat pelik ini A.A.I., aku telah menurunkan perintah untuk mengumpulkan segenap jago lihai yang berada di kantor-kantor cabang untuk berkumpul semua di markas besar kami tepi pantai Pak Sweet Ham, Y.A.A.M.T.I.Hidup Kye Pang tergantung dalam pertarungan yang bakal berlangsung. Meskipun saat ini kami masih mempunyai satu harapan untuk menyelamatkan perkumpulan kami dari musibah yakni mengharapkan kemunculan sosok kami Song Tiat Kong tapi harapan ini tipis sekali mengapa kalian tidak segera mengirim kabar kepada Song Lociampo agar bersiap sedia ketika tengkorak maut gadungan membuat tonar dalam markas besar kami Song Susok telah salah menganggap tengkorak gadungan sebagai tengkorak maut asli, sesudah peristiwa itu beliau berkunjung ke benteng maut menuntut keadilan, tapi akhirnya beliau kalah di tangan pemilik benteng maut, waktu itu Susok telah sesumbar bahwa akan muncul kembali dalam dunia persilatan untuk selamanya, dari mana kami bisa tahu Susok ini berada di mana? Dan bagaimana mungkin berita itu disampaikan kalau kami tak tahu di mana beliau berada apakah engkau tua bersedia untuk menerima bantuan dari saudara cilikmu ini kata Han Xiong Kie mendadak sambil menawarkan jasa baiknya Kesediaanmu untuk membantu tentu saja akan kami sambut dengan senang hati sahut pengemis dari selatan sambil mengernyipkan alisnya yang telah memutih Aku hanya khawatir bantuanmu masih belum cukup untuk menolong perkumpulan kami lolos dari musibah ini, A.A.I, Y.A.A.A.P boleh buat, terserah bagaimana nasib akan mengaturnya nanti Pengemis dari selatan belum tahu kalau Han Xiong Kie telah berhasil mempelajari ilmu sakti Sini Sintang, sebab berbicara dari kekuatan yang dimiliki pemuda itu di masa lampau, memang tak mungkin ia bisa menolong Ketang untuk lolos dari musibah Han Xiong Kie bukan orang bodoh, sudah tentu dia pun dapat merasakan keraguan saudara tuanya itu, ia tersenyum Begini saja engkau tua, kalian berangkatlah lebih dulu, bila tiba saatnya nanti, aku pasti sudah hadir di markas besar kalian pengemis dari selatan menganggup mereka tidak berkata apa-apa lagi, dengan begitu maka dua bersaudara ini pun kembali berpisah Sepeninggal pengemis dari selatan beserta ketujuh orang rekannya, Han Xiong Kie berpikir di dalam hati, untuk menuntut balas ke benteng maut jelas sudah tak sempat lagi, maka ia menyusun rencana untuk melaksanakan kembali usaha penuntutan balasnya sesudah menyelamatkan Kepang dari musibah Bar 69 Lenyapnya Hek Peks yang Yau secara misterius sangat memusingkan kepala anak muda itu, ia merasa tak mungkin kalau kedua orang siluman itu berhianat kepadanya atau pergi tinggalkan dirinya tanpa pamit sebab dua orang itu telah mengakuinya sebagai majikan, itu pun karena harus menuruti sumpah yang pernah mereka ucapkan di masa lampau, apalagi mereka telah diterima sebagai anggota perguruan Tian Leng Bun, mustahil pikiran mereka berubah di tengah jalan. Tapi kemana mereka telah pergi? Selaka di tangan orang? Jelas hal ini tak mungkin terjadi, ilmu silat mereka sangat lihai, siapakah yang mampu untuk merobohkan kedua orang itu sementara dia masih melamun, tiba-tiba sorot matanya sempat menangkap sesosok bayangan manusia sedang berdiri di tepi sungai tak jauh dari tempat dia berada sekarang, jelas orang itu tinggi semampai dengan potongan badan menggiurkan, jelas orang itu adalah seorang gadis dan gadis itu terasa sangat dikenal olehnya. Mendadak satu ingatan terlintas dalam benaknya, kontan jantungnya berdebar keras, hampir saja pemuda itu menjerit. Ak-a-ah masa dia dengan penuh emosi dan hati yang bergejolak, pemuda itu meluncur ke depan, menghampiri gadir yang tinggi semampai itu. Makin mendekati orang itu, Han Xiong Tia merasa semakin yakin kalau dugaannya tidak meleset dan akhirnya titik ia benar-benar membuktikan bahwa dugaannya tak salah. Gadis itu memang tak lain dari kekasih hatinya. Tong Hong Hui yang dia rindukan siang malam. Darah yang mengalir dalam tubuh pemuda itu terasa mendidik bagaikan kena listrik bertegangan tinggi, separuh tubuhnya terasa menjadi kaku, hampir saja jantungnya melompat keluar dari rongga dadanya. Dengan bibir yang gemetar dan muka yang pucat, ia berdiri tertegun untuk sesaat lamanya tak sepatah katapun mampu dia utarakan keluar. Betapa tidak, Tong Hong Hui yang melama ini dianggapnya telah mati ternyata masih hidup sedar bugar, dugaan dari orang yang kehilangan sukma terbukti kebenarannya, darah itu belum mati. Tapi aneh, sekalipun Han Xiong Tia sudah berada di belakangnya, gadis itu masih tidak merasa, ia berdiri kaku bagaikan patung, bergerak sedikit pun tidak. Angin sungai berhembus sepoi basah mengibarkan ujung bajunya yang panjang, tubuhnya yang tinggi semampai, lekukan tubuhnya yang menggiurkan amat menawan hati, ibaratnya bidadari dari kahyangan gadis itu tampak agung dan cantik. Adik Hui akhirnya pemuda itu memang gigil, meski suaranya lirih dan agak parau. Sekujur badan Tong Hong Hui gemetar keras, namun ia tidak berpaling pun tidak menjawab. Suatu firasat aneh terlintas dalam benak si anak muda itu, untuk kedua kalinya kembali dia memanggil, Adik Hui, Tong Hong Hui menghela napas panjang, begitu pedih dan hampah laan napas itu, membuat Han Xiong Kie tercekat hatinya. Menyusul laan napas itu, ia putar badannya, sesaat wajah yang sayu terpampang di depan mata. Wajah itu layu, kusut dan sinar matanya telah pudar persis seperti wajah Gao Xiao Bi calon istrinya ketika ia jumpa di depan kuil bucuan di bukit Tai Wong San Han Song Kie merasakan hatinya bagaikan dipagut tular berbisa, secara beruntun ia mundur tiga langkah ke belakang. Bagaimanakah pertanggungan jawabnya kepada gadis yang ia cinta dengan segenap jiwa raganya? Apalagi bila ia tahu kalau Gao Xiao Bi telah menggantikan kedudukannya? Di antara putih kepucatan yang menghiasi wajah Tong Hong Hui terlintas semua merah di antara pipinya, ia menatap Han Xiong Kie dengan pandangan hampa, mukanya begitu layu, pedih, sukar dilukiskan dengan kata. Mereka tidak mirip kekasih yang saling bertemu kembali, keadaan mereka waktu itu ibarat orang asing yang saling berjumpa, tiada surprise, tiada luapan cinta dan rindu, tiada pelukan ataupun ciuman. Siapapun di antara mereka tak ada yang buka suara, mereka hanya saling menatap dengan mulut membungkam. Udara serasa ikut membeku mengikuti keadaan mereka yang serba kaku, serba dingin perlahan-lahan Han Xiong Kie tundukan kepalanya, ia tidak memiliki keberanian untuk memandang kekasihnya lagi, sebab ia telah menjadi pengkhianat dari cinta, ia merasa tak punya muka untuk bertemu lagi dengan gadis yang telah menyerahkan seluruh jiwa dan raga kepadanya. Suasana begitu sepi, hening seolah-olah dunia menjadi mati, jagat menjadi kiamat tak seorang pun yang bersuara, hanya detak jantung mereka yang berdebar keras. Dari mana orang yang kehilangan Sukma bisa tahu kalau Tong Hong Huit tidak akan mati? Benarkah ia memiliki ilmu meramal, ilmu untuk melihat kejadian yang akan datang? Apa sebabnya orang yang kehilangan Sukma merusak hubungannya dengan Tong Hong Huit? Benarkah jika hubungan mereka dilanjutkan maka hubungan tersebut akan berakhir dengan suatu kejadian yang tragis? Mengapa Tong Hong Huit mengingkari janjinya ketika itu? Mengapa ia begitu tega membiarkan ia menunggu melama dua hari dengan sia-sia di tepi sungai? Terbukti sekarang bahwa ia tidak mati, benarkah ayahnya bukan pembunuh keluarga Han dan keluarga Tio? Kalau bukan, tidak seharusnya gadis itu mengingkari janji. Lama sekali, akhirnya Tong Hong Huit buka suara, meskipun suaranya penuh kepedihan, engkau kie, angkat kepalamu dan pandanglah aku. Pedih hati Han Siong kie bagaikan disayat-sayat pisau, ia mendungakan kepalanya, meskipun dengan perasaan menyesal dan malu. Tatkala sepasang meti mereka bertemu satu sama lainnya, kembali pemuda itu mundur selangkah, yang tampak olehnya adalah seraut wajah yang pucat seperti mayat, jauh berbeda dengan raut wajahnya dalam kenangan selama ini engkau kie, kau, kau membenci aku kembali gadis itu berbisik lirih sekali suaranya. Adik hui aku, aku, toh, mengapa kau mengatakan begitu? Mengapa kau mengatakan kalau aku membenci dirimu? Karena, karena aku telah mengingkari janjiku sendiri kepadamu, aku tidak menepati janji adik hui, seharusnya akulah, Aai mengapa kau tidak menepati janjimu, sekembalinya ke dalam benteng, aku telah disekap oleh hayah, tak mungkin bagiku untuk kabur keluar. Hans Yong Tia merasa emosi dalam gadanya bergelora, apa yang ingin diketahui olehnya segera akan terwujud, dengan suara agak gemetar tanyanya lagi, sudah kau tanyakan soal yang inginku ketahui itu sudah, perlahan-lahan gadis itu mengangguk. Mencorong sinar metus yang anak muda itu, dia maju tiga langkah ke depan seraya bentanya lagi, bagaimana jawaban ayahmu sudah 20 tahun lamanya ayah tak pernah meninggalkan pintu benteng barang satu langkah pun, apakah jawaban tersebut dapat kau terima sebagai suatu keterangan yang lengkap? Sudah 20 tahun ayahmu tak pernah muncul ke dalam dunia persilatan Tong Hong Hui mengangguk lirih tanda membenarkan. Sungguh terkejut dan girang tak terkirakan perasaan Hans Yong Tia pada saat ini, dia girang lantaran tengkorak maut ayah Tong Hong Hui bukanlah musuh besar keluarganya, sebab peristiwa berdarah yang menimpa perkampungan keluarga Han terjadi pada bulan 9 tanggal 9 pada 15 tahun berselang sekarang terbukti sudah bahwa dia dan Tong Hong Hui sebenarnya tidak terpisah oleh dendam sakit hati. Tapi pemuda itu merasa murung, murung karena tidak tahu siapakah pembunuh keluarganya, kemana dia harus pergi untuk mencari jejak pembunuh keluarganya itu. Tatkala ia teringat kembali akan pernikahannya dengan Goh Syao Bi, kembali pemuda itu merintih, merintih penuh kedukaan serta penderitaan engkau. Kie, Kie, kenapa kau tegur Tong Hong Hui? Oh oh oh, a-a-i tidak apa-apa, kalau toheng kau disekap oleh ayahmu, kenapa sekarang bisa muncul lagi di luar benteng aku mencuri keluar secara diam-diam, mungkin selama hidup titik selama hidup aku tidak dapat memasuki pintu benteng maut lagi. Kenapa tanya si anak muda itu dengan terperanjat? Tong Hong Hui tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah bertanya lagi, engkau Kie, apakah engkau masih, masih selalu mencintai diriku? Sakit rasanya hati Hong Siong Ki tak kalah mendengar pertanyaan itu, ia berpikir. Kalau kulihat dari sikap adik Hui yang begitu murung dan layu, kemungkinan besar ia sudah mengetahui tentang peristiwaku di Bukit Taiwong San, bagaimana caranya aku memberi penjelasan? A-a-a-i, aku benar-benar menyesal mengapa waktu itu imanku tidak teguh? Bila ku tolak permintaan tersebut dengan hati yang keras, tak nanti bakal terjadi peristiwa seperti hari ini. Sementara si anak muda itu masih termenung, Tong Hong Hui telah mendesak lebih lanjut. Engkau Kie, hayolah katakan, masihkah engkau mencintai diriku adik Hui, percayalah kepadaku hatiku tak akan berubah, selama lamanya aku memang tetap mencintaimu kau mencintai aku selama lamanya mencintai diriku benar, selama hayat masih dikandung badan, cintaku padamu tak akan pudar Engkau Kie, aku dapat meresapi cinta kasihmu ini dan tak akan melupakan untuk selama lamanya. Ucapan tersebut segera mendatangkan firasat tak enak di hati pemuda kita, buru-buru serunya, adik Hui, kau, kenapa kau, Tong Hong Hui menggeleng dengan seduh dan tertawa rawan. Engkau Kie, kau tak usah bertanya kepadaku mengapa, asalkan masih tetap mencintai aku, itu sudah lebih dari cukup adik Hui, aku, aku, sebetulnya, Engkau Kie, manusia yang mendapat cinta murni dari seseorang adalah suatu, kebahagiaan, aku sudah merasa sangat puas biarlah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Diatur oleh takdir dan nasib air matu bagaikan layang-layang putus benang mengucur keluar tiada hentinya, dan membasai pipi Tong Hong Hui yang pucat pasi, serta tampak menyeramkan itu. Hancur lebur perasaan hati Han Xiong Kie pada waktu itu, ia merasa gemas dan benci mengapa tak dapat segera mati sehingga dosa yang telah dilakukan bisa diterbos kembali. Adik Hui, mengapa kau mengatakan begitu? Mengapa Tong Hong Hui tertawa rawan dia menggeleng? Sekalipun ku terangkan, engkau tak akan mengerti titik dan tak akan paham. Jangan katakanlah padaku titik kemohon katakanlah kepadaku, mengapa? Mengapa kau berkata begitu di kemudian hari engkau akan mengerti sendiri? Sekalipun tidak ku terangkan sekarang, tapi kau akan pasti paham berkerut kencang raut wajah Han Xiong Kie yang tampan deangan penuh penderitaan. Katanya lagi, Adik Hui, maafkanlah Daku, pada hakikatnya aku, sebetulnya aku, engkau Kie, Jangan berkata begitu tukas Tong Hong Hui sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kata maaf sepantasnya muncul dari mulutku. Aai apa mau dikata lagi bila takdir telah mengatur segala sesuatunya itu bagi kita adik Hui, duduklah engkau Kie, bersandarlah padaku. Dengan sikap yang kaku dan gerak-gerik yang hampa seperti orang kehilangan Suk Mahon Xiong Kie, duduk di atas batu cadas dan bersandar di atas tubuh gadis itu. Tong Hong Hui segera merebahkan dirinya dalam pangkuan pemuda itu serta mertahan Xiong Kie merangkul tubuhnya dan mendekapaya erat-erat. Engkau Kie, masih ingat ketika kita mengangkat saudara di atas batu besar di tepi sungai? Ketika itu aku masih serupa seorang pengemis cilik aku tak akan melupakan kenangan indah itu untuk selamanya masih ingat sewaktu kau terjatuh ke tangan orang-orang Tian Chee kau pura-pura mati dengan ilmu Kusitai Hoat dan aku mengeburkan jenazahmu serta mendirikan batu nisan dirimu. Aai, aku sangat mengharapkan bahwa kejadian itu hakikatnya adalah suatu kejadian sebenarnya, sekarang miscaya kita sudah berbaring di dalam sebuah liang. Adik Hui, kau, ketika kau dihantam oleh tengkorak maut gadungan sehingga tercebur ke dalam jurang, aku menyusulmu ke dalam jurang, tapi akhirnya kita sama-sama tidak mati adik Hui, semua kenangan indah serta kenangan manis itu tak akan pudar. Tak akan hilang dari pikiranku tapi, sekarang engkau Ki, aku menyesal, aku merasa amat menyesal tercekat perasaan hati Han Xiong Kie, ucapan dari gadis itu seakan-akan tidak teratur lagi, mungkinkah ia sudah jadi gila? Adik Hui, kau, kau perlu beristirahat, tidurlah sebentar agar pikiranmu menjadi terang kembali, tidak aku sangat baik, pikiranku masih cukup terang ucapanmu itu, ucapanmu itu telah menghancurkan hatiku, melumpuhkan perasaanku bersabarlah engkau Ki, perasaanmu itu akan hilang mengikuti berputarnya waktu. 1. Hembusan angin lirih berkumandang dari kejauhan, bukan hembusan angin biasa tapi ujung baju seseorang yang tersambar angin dengan cekatan dua orang itu meloncat bangun berpaling, sesosok bayangan manusia berdiri kurang lebih lima kaki di hadapan mereka 2. Semua orang itu adalah seorang manusia aneh yang berambut panjang, tampaknya jelek dan sangat menyeramkan, paras muka Tong Hong Hui berubah hebat, sementara Han Xiong Kie sendiri pun merasa terperanjat setelah mengetahui siapa yang datang, dia masih ingat manusia aneh ini adalah penghuni benteng maut, dia pernah bertemu dengan manusia aneh ini dan seingatnya makhluk inilah yang terus berkauk-kauk dengan suara aneh. 2. Siapakah orang itu adik Kui cepat bisiknya? Dia adalah siau suhengku, seorang yang bisu dan tak pandai berbicara tapi kecerdikannya luar biasa, dia pun sangat perasa, selama hidup belum pernah tinggalkan benteng, tahukah kau apa tujuannya datang kemari tentu saja mendapat perintah dari ayah untuk mencari aku serta menggusurnya pulang ke benteng. 3. Kalau begitu biarlah kuusir dia pergi dari sini, jangan, jangan kau berbuat begitu, tiba-tiba ia melejip ke depan sambil berlarian menjauhi pemuda itu, serunya lagi engkau Kie, semoga kau baik-baik menjaga diri, aku titik aku pergi dulu adik Kui, jangan pergi dulu aku masih, namun Tong Hong Hui tidak menggubris lagi. 4. Bersama manusia aneh berambut panjang itu bayangan mereka kian menjauh sehingga akhirnya lenyap dari pandangan. 5. Hansion Kie berdiri menjublak bagaikan sebuah patung arca ia berdiri kaku di atas sebuah batu tanpa berkutik, untuk sesaat pemuda itu dibikin gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. 6. Ingin sekali ia mencegah kepergiannya tapi kakinya tak pernah beranjak dari tempat semula, tutur kata Tong Hong Ihui yang aneh dan sedih serta paras muka seng darah yang sayu dan layu membuat pikirannya kalut dan tak tenang. 6. Masih banyak perkataan serta penjelasan yang hendak ia katakan kepadanya, tapi gadis itu sudah pergi. 7. Menurut pengakuannya, sudah 20 tahun ayahnya tak pernah keluar dari pintu gerbang menteng, maka mungkinkah ucapannya jujur? 7. 15 tahun berselang waktu itu usianya baru mencapai 3 tahun, tak mungkin ia bisa tahu akan kejadian yang sebenarnya, benarkah ia percaya akan kata-kata dari gadis itu? 7. Bukankah lambang tengkorak maut muncul di tempat pembantaian? Ataukah lambang itu pun palsu? 8. Berpikir sampai di sini, dia lantas mendepakan kakinya ke tanah seraya berseru, bohong titik bohong siapa tahu kalau ia sengaja membohongi aku? 9. Bagaimanapun juga setelah persoalan dari keipang telah ku selesaikan, aku harus berkunjung ke benteng maut setelah mengambil keputusan. 10. Pemuda itu menghela nafas panjang dan melanjutkan perjalanannya menuju kuil buhau si dipak SW Itam, markas besar dari kaum pengemis. Suasana di markas besar perkumpulan keipang ketika itu diliputi oleh keresahan dan kemurungan. Mulai dari Chiang Bun Jin sampai anggota yang terendah telah berkumpul semua di situ, jumlah mereka mencapai 200 orang lebih, waktu itu dengan wajah tegang, sedih dan marah. Mereka tersebar di luar dan di dalam kuil untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan hari inilah batas waktu yang ditetapkan Tian Celeng telah berakhir, dalam satu jam mendatang bila Keipang masih belum bersedia menggabungkan diri dengan pihak Tian Cekau, maka semua anggota dalam perkumpulan itu akan dibantai secara keji. Pemimpin para tiang lodari Keipang yakni pengemis dari selatan berdiri di samping ketuanya dengan alis matu berkernyit. Suasana hening dan sepi, seakan-akan sernua orang sedang menantikan tibanya saat kiamat. Di tengah keheningan malam yang mencekam seluruh jagad, tiba-tiba semua orang merasa pandangan matanya jadi silau, tahu-tahu seorang manusia baju hitam tanpa menimbulkan sedikit suara pun telah melayang turun ke tengah gelanggang. Gerak tubuh orang itu sangat enteng dan cepat seolah-olah sukma gentayangan, dari sini dapat diketahui betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki orang itu. Ketua Keipang serta keenam orang tiang lenya serentak bangkit berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan berbareng dengan gerakan itu, kawanan jago lihai dari Keipang yang lain pun serentak bersiap siaga, meskipun agak tercekat perasaan hati mereka namun semangat tempur masih tetap tinggi. Orang itu adalah seorang kakek berjubah hitam dengan lambang matahari, rembulan serta bintang di atas dadanya, tinggi kekar perawakan tubuh orang itu, cambangnya lebat dan sinar matanya amat tajam. Setelah menyapu pandang sekejap ke seluruh gelanggang, dia tertawa dingin lalu mengambil keluar sebuah lencana perak dari sakunya. Di bawah cahaya rembulan tampaklah warna yang menyilaukan mata memancar keluar dari lencana tersebut lambang matahari rembulan dan bintang tertera pula di atas lencana tadi, lencana tian celeng bisik semua orang tanpa sadar. Ujung baju tersampok angin kembali berkumandang memecahkan kesunyian. 8 sosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam gelanggang dan berdiri sejajar di belakang manusia berjubah hitam itu mereka adalah 8 orang laki-laki bersenjata pedang. Setelah 8 orang pembantunya hadir manusia berjubah hitam itu berseru dengan suara yang keras. Utusan Tian Chee Kau yang bernama Sumah Yong sengaja datang kemari untuk menunggu jawaban dari Ketua Kei Pang Suasana menjadi gaduh berpuluh-puluh pasang meta memancarkan sinar kesedihan serentak tertuju pada 9 orang manusia yang berada di tengah gelanggang. Ketua Kei Pang tampak gemetar agak keras tapi sesaat kemudian ia menyahut dengan suara dalam, tiada seorang manusia pun yang bisa memerintah Kei Pang HMM jadi Chiang Bun Jin sudah mengambil keputusan untuk menolak menggabungkan diri dengan perkumpulan kami kata Sumah Yong utusan khusus Tian Chee Kau sambil mendengus. Sejak didirikan Chow Suya kami perkumpulan Kei Paak adalah suatu perkumpulan yang berdiri sendiri selama hubungan kami dengan perkumpulan lain ibaratnya air sungai tak pernah melanggar air sumur Chiang Bun Jin sudah kau pikirkan apa akibatnya bila kalian berani membangkang perintah dari lencana Tian Chee Leng Ancam Kakek berjubah hitam itu dengan wajah bengis. Sekalipun perkumpulan bakal hancur anggotanya bakal musnah kami tidak akan takut untuk menghadapi resikonya sahut ketua Kei Pang Ita penuh emosi. Sumah Yong tertawa seram. Heeh, heeh titik heeh Chiang Bun, ku anjurkan kepadamu lebih baik berpikirlah tiga kali sebelum mengambil keputusan, ketahuilah bahwa keputusan yang kegabah akan mengakibatkan kehancuran total bagi pihak kalian sendiri tak usah banyak bicara, kami tak akan sudi mendengarkan perkataanmu itu setelah mengetahui kebulatan tekat orang. Sumah Yong utusan khusus dari Tian Chee Kau itu segera menarik kembali lencana-nya lalu sambil tertawa dingin berkata, Bagus-bagus ku puji ketekadan kalian ini, terpaksa aku harus melaksanakan titah dari kau cu kami untuk membantai kalian semua dari muka bumi. Sebelum iblis itu sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba dari luar pekarangan kuil muncul seorang pengemis setengah baya, sambil berlarian menuju ke hadapan ketuanya dia berseru, lapor Chiang Bun Jin, markas kita telah terkepung rapat, aku sudah tahu, mundurlah kata ketua Kei Pang Seraya ulapkan tangannya. Pengemis setengah baya itu mengiakan dan segera mengundurkan diri dari sana. Dalam pada itu delapan orang jago pedang yang berada di belakang Sumah Yong telah putar badan dan memencarkan diri jadi posisi setengah lingkaran, masing-masing pihak. Mencari posisinya masing-masing dan berhadapan dengan lawan-lawannya sekejap metes wasana menjadi hening, hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh gelanggang. Dengan sinar metes setajam semilu Sumah Yong menyapu pandang tiap wajah tokoh Kei Pang yang hadir di tempat itu, sikapnya buas dan garang, seakan-akan dia tak pandang sebelah mata pun terhadap musuh-musuhnya ini. Dua orang di antara enam tiang lo yang hadir di sana tak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, mereka membentak keras kemudian sambil melepaskan serangan langsung menerkam ketubuh orang itu. Sumah Yong mendengu sinis, tiba-tiba sepasang telapak tangannya direntangkan ke samping dan menyambut pukulan itu dengan keras lawan keras. Jerit kesakitan menggelegar di angkasa, di tengah munkratnya darah segar yang menodai permukaan tanah. Dua orang tiang lo itu mencelat ke belakang dan tewas seketika itu juga. Kejadian ini sangat mengejutkan hati kawanan jago dari Kei Pang, siapapun tak mengira kalau dua orang tiang lo mereka bakal mampus dalam satu gebrakan saja di tangan orang. Jelaslah sudah bahwa tenaga lo wekang dari Sumah Yong benar-benar sangat lihai dan sukar dicarikan tandingannya, atau dengan perkataan lain sudah pasti Kei Pang akan musnah dari muka bumi di tangan orang ini. Pengemis dari selatan amat gusar, rambutnya terasa pada berdiri seperti kawat, dia maju ke muka, kepada ketuanya berkata, Bila takdir menghendaki Kei Pang musnah di tangan iblis ini siapapun tak akan dapat menolongnya, biarlah aku. Si pengemis tua berangkat satu langkah lebih duluan sambil membusungkan dada, ia lantas tampil ke depan dan mendekati musuhnya. Menyaksikan kemunculan pengemis itu Sumah Yong menjengek dingin, katanya, jadi engkau yang disebut sebagai pengemis dari selatan, pemimpin para tiang lo dari Kei Pang benar-jawa pengemis itu singkat. Dengan kedudukan serta nama besarmu dalam tubuh Kei Pang, perlukah ku beri waktu bagimu untuk mempertimbangkan keadaan pada saat ini? Dengan senang hati akan ku beri kesempatan yang terakhir bagimu untuk berpikir kembali tak perlu tukas pengemis dari selatan dengan gusar. Tian Cekau menganggap dirinya besar dan agung, perbuatannya cuma mengacau dan menerbitkan keonaran dalam dunia persilatan, saat kiamatnya tidak akan terlalu jauh. Kurang ajar, saudara benar-benar tak tahu diri, rupanya sebelum darah menodai seluruh permukaan tanah, kalian tak akan sadar romong kosong, lebih baik tutup saja bacot anjing musuh Mah Yong dibuat marah oleh ucapan yang kasar itu. Ia menengadah lalu tertawa dengan suaranya nyaring dan menjulang tinggi ke angkasa membuat semua orang merasa tolingannya menjadi sakit. Berbareng dengan berkumandangnya gelak tertawa itu delapan orang pendekar pedang yang bersiap siaga di belakangnya serentak berteriak keras, kemudian menerjang ke arah kawanan jago dari Kekang yang mengurung di sekitar tempat itu. Tak dapat dicegah lagi, suatu pertempuran berdarah yang amat seru pun segera berkobar. Dengan penuh kemarahan pengemis dari selatan bersuit nyaring dan menerjang maju ke muka, dia menyerang sumah Yong secara bertubi-tubi. Dalam waktu singkat, dia telah melancarkan delapan buah serangan berantai, kedelapan buah serangan itu semuanya dilepaskan dengan disertai hawa amarah yang berkobar, bukan saja amat dasyat bahkan arah yang dituju semuanya adalah bagian-bagian tubuh yang mematikan. Seketika itu juga sumah Yong terdesak oleh serangan berantai itu, sehingga mundur tiga langkah ke belak nok. Tapi begitu pengemis dari selatan menyelesaikan kedelapan buah pukulannya, serentak sumah Yong memperbaiki posisinya, dia tertawa seram dan secara beruntun balas melancarkan tiga buah pukulan. Bab 70 Hebat sekali serangan balasan dari utusan Tian Cekau ini, dengan susah payah pengemis dari selatan berhasil menghindari serangan yang pertama dan serangan yang kedua, tapi serangan yang ketiga tak sempat dihindari lagi, tak ampun pundaknya terhajar telak. Duk pengemis dari selatan mendingus tertahan sambil muntah darah segar. Dia mundur beberapa langkah dengan sempoyongan sumah Yong tertawa seram, ia tidak memberi kesempatan bagi musuhnya untuk memperbaiki posisinya lagi, berhaslah dengan serangan yang pertama, serentak tubuhnya menerkam ke depan dan menyusuli dengan pukulan berikutnya. Bangsat, lihat serangan di tengah keadaan yang kritis, bentaka nyaring menggetar di angkasa, empat piang loyang masih berada di samping gelanggang berikut ketua mereka bersama-sama masuk ke dalam gelanggang dan mengerubuti sumah Yong yang lihai itu. Di pihak lain pertarungan telah berkobar di mana-mana, setiap anggota kei pang yang hadir dalam markasnya telah diserang habis-habisan oleh lawan yang tangguh, dalam waktu singkat dengusan tertahan suara beradunya senjata dan jerit kesakitan berkumandang silih berganti. Pemandangan pada waktu itu mengerikan sekali, darah berceceran di mana-mana, mayat pun bergelimpangan setinggi bukit. Delapan orang jago dari Tian Chee Kau itu rata-rata berilmu tinggi, setiap kali cahaya pedang mereka berkelebat lewat seorang korban segera roboh binasa atau cedera hebat. Sumah Yong yang dikerubuti oleh empat orang tiang lo dan ketua Kepang sama sekali tidak merasa juri, dengan gerakan yang lincah dan pukulan pakulan yang aneh ya layani setiap ancaman yang tertuju ke arahnya. Suatu ketika tiba-tiba ia membentak nyaring, sebuah pukulan dasis yang disertai dengan deruan angin puyuh yang memekikan telinga menyapu ke depan dan menghajar lawan-lawannya. Bla'ang, bentaran keras tak bisa dihindari lagi, keempat orang tiang lo dan ketua Kepang itu segera terhajar sampai mencelat dan jatuh terlentang di tanah. Melihat ketuanya terancam bahaya, pengemis dari selatan tidak menggubris lukanya sendiri lagi, setelah menyekan oda darah di ujung bibirnya, ia meraung keras kemudian bagaikan banteng terluka menerjang lagi ke depan. Sialan maki Sumah Yong dengan marah, hei, pengemis tua, rupanya kau memang sudah bosan hidup? Rasakanlah pukulanku ini secepat sambaran kilat dia melepaskan lagi sebuah pukulan dasyat ke arah depan. Pengemis dari selatan menjerit tertahan, untuk kedua kalinya ia terhajar sampai mencelat sejauh beberapa tombak. Merah padam wajah keempat orang tiang lo itu, seperti orang kalap mereka melompat bangun dan menerkam musuhnya, empat batang tongkat tah kaupangnya ibarat empat ekor naga sakti segera menghantam tubuh iblis tersebut. Sumah Yong tertawa dingin, ke sepuluh jari tangannya dipentangkan lebar-lebat, ketika berkelebat ke depan, tahu-tahu keempat batang toyapai gebuk anjing itu sudah ditangkap dua di kanan dan dua di kiri. Sekali menyentak ke belakang, keempat orang tiang lo itu mendengus tertahan dan mencelat ke belakang. Berhasil menghajar mundur, keempat tiang lo itu, Sumah Yong meneruskan terkamannya ke depan, dengan cakar mautnya dia cengkeram tubuh ketua keipang yang berada di hadapannya. Cepat dan di luar dugaan, cengkeraman tersebut datang keadaan tak terduga, tampaknya Seng ketua dari keipang ini segera akan tertangkap oleh musuhnya. Tahan tiba-tiba serentetan bentakan nyaring berkumandang di tengah angkasa. Walaupun suasana dalam gelanggang ramai, oleh bentakan dan adu senjata, namun bentakan itu amat dapat didengar oleh setiap orang dengan jelas, bahkan mereka merasakan telinganya jadi sakit. Serentak pertempuran terhenti di tengah jalan, semua jago berdiri tertegun sambil alihkan pandangannya ke arah mana berasalnya suara itu. Sumahyong sendiri pun diam-diam merasa terperanjat, cepat dia tarik kembali serangannya dan melompat mundur ke belakang. Dari balik pagar pekarangan perlahan-lahan berjalan keluar seorang pemuda tampan berwajah dingin, setajam semilu sorot meta pemuda itu tak kalah saling beradu pandang, tanpa sadar Sumahyong mencekat mundur beberapa langkah. Waktu itu sebenarnya Sumahyong sedang merasa keheranan, ia heran mengapa kawanan jago yang telah disiapkan di sekitar kulil itu tidak munculkan diri untuk melakukan pembantaian, padahal sebelumnya telah dibicarakan bahwa mereka harus menyerbu ke dalam kulil bila mendengar gelap tertawanya yang keras. Tapi sekarang setelah menyaksikan kemunculan pemuda berwajah dingin ini, suatu firasat jelek segera muncul dalam hatinya, ia segera membentak keras, bocah keparat siapa kau sebutkan namamu, pemuda itu tertawa dingin, ia tidak menjawab akan tetapi sewaktu melewati di hadapan seorang pendakar dari Tian Chee Kau jari tangannya lantas ditudingkan ke muka. Jerit kesakitan yang memilukan hati berkumandang memecahkan kesunyian, darah segar tampak munkrat keluar dari dadanya, tidak selang sesaat kemudian orang itu sudah roboh terjengkang dan tidak bangkit lagi untuk selamanya. Kau, kau adalah manusia bermuka dingin teriak Sumahyong dengan paras muka berubah hebat. Benar, kau memang hebat dan pengetahuanmu cukup luas, ternyata aku pun juga kau kenali. Pemuda yang barusan munculkan diri ini memang tak lain adalah Hon Siong Kie, jago muda itu. Sumahyong menyeringai seram, sinar matanya memancarkan cahaya buas, dengan suara yang keras seperti geledek hardiknya, manusia muka dingin, engkau bersiap-siap untuk mencampuri urusan ini ha-ah titik ha-ah ha-ah kenapa tidak? Justru pun Ciyang Bun Jin datang kemari untuk membantai habis kawanan iblis macam dirimu itu Ciyang Bun Jin jengek orang sesuma itu sinis, he-eh he-eh engkau Ciyang Bun Jin dari mana Ciyang Bun Jin dari Tian Lem Bun mimpi he-eh 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 bocah keparat, engkau sedang bermimpi di siang hari bolong. Tian Lem Bun sudah lama terhapus namanya dari muka bumi yang akan terhapus namanya dari muka bumi bukan Tian Lem Bun, melainkan Tian Cikau dan waktunya tak akan lama lagi orang goblok sedang mengigau di tengah hari bolong kau tak percaya baik, ini hari akan kuampuni selembar jiwa anjingmu, agar kau bisa menyaksikan sendiri benar tidak perkataanku itu, hanya mengandalkan kekuatanmu seorang, sayang aku tidak berjiwa sebesar kau, ini hari pun aku tak akan melepaskan dirimu. Hon Siong Pie menengus dingin, ia tidak berbicara lagi melainkan bersiul menyaring. Berbareng dengan siulan tersebut, terlihatlah bayangan manusia saling berkelebat dalam gelanggang, dalam waktu. Singkat berpuluh-puluh sosok mayat dari manusia barbaju hitam bertumpukan di tempat itu Sumah Yong tentu saja dapat mengenali kembali mayat-mayat itu, sebab mereka tak lain adalah jago-jago perkumpulannya yang disiapkan di luar kubil itu. Tapi kini sudah tewas semua dalam keadaan mengerikan, kontannya jadi terkejut dan bergidik, begitu pula dengan ketujuh orang pendekar pedang yang masih hidup, mereka merasa sukmanya serasa sudah melayang tinggalkan raganya sambil menuding ke arah tumpukan mayat setinggi bukit itu, Han Siong Pie mengejek, Sumah Yong, bukankah mayat-mayat itu adalah jenazah dari anggota perkumpulan lu? Nah, hitunglah sendiri, semuanya berjumlah seratus dua puluh orang, coba kau hitung lagi adakah masih ada yang kelewatan atau tidak menyeringai seram wajah Sumah Yong dengan muka yang buas dan mengerikan ia berteriak, manusia bermuka dingin, aku bersumpah akan mencincang tubuhmu, kemudian menghancur lumatkan tubuhmu menjadi abu hu'u mau mencincang aku? Cuma mengandaikan ilmu silat yang kau miliki itu? Jangan mimpi, rupanya sewaktu Han Siong Pie tiba di tempat kejadian, ia menyaksikan markas besar dari Kaipang sudah dikepung rapat oleh musuh-musuhnya. Tanpa menimbulkan suara si anak muda itu segera mengeluarkan ilmu silatnya dan menotok mampus ke seratus dua puluh orang jago Tian Cekau yang mengepung di luar kuil, setelah itu bagaikan kelelawar dan menyusup masuk ke dalam kuil. Waktu itulah dia saksikan para Tiang Lo dan Chiang Gunjin Kekpang sedang menghadapi keadaan yang terancam, setelah memberi pesan kepada anak murid Kekpang yang berjaga-jaga di uair kuil. Dia pun tampilkan diri untuk menyelesaikan persoalan itu betapa gusar dan mendongkolnya Sumah Yong setelah mengetahui bahwa rencana penyerbuan mengalami kegagalan total, ia tahu tak mungkin baginya untuk memberi pertanggungan jawab di hadapan kau cunya setelah mengalami kekalahan total seperti hari ini apalagi semua anak buahnya telah terbunuh habis. Rasa dendam dan marahnya serta merta dilampiaskan ke atas tubuh pemuda itu, sambil menggertak gigi katanya, kau tidak percaya dengan kemampuanku. Apa salahnya kalau kita buktikan bersama-sama begitu selesai berbicara, ia menerjang ke muka dengan garang, secepat sambaran kilat secara beruntun iblis ini melepastan tiga buah serangan berantai. Han Xiong Kie tidak berusaha menghindar atau berkelit, dengan melontarkan sepasang telapak tangannya ke muka dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belah ang swata ledakan keras yang memekikan telinga berkumandang di udara, Sumah Yong tak sanggup menahan kedasyatan musuhnya, secara beruntun ia terdesak mudur lima langkah lebar. Gelombang angin pukulan yang tersebar keempat penjuru menyapu bersih setiap benda yang ada di seputar lima kaki dari gelanggang, bukan saja kawanan jago dari Keipang terdesak sampai mudur tunggang langgang, tujuh orang pendekar pedang dari Tian Cekau yang masih hidup pun pontang-panting dibuatnya dengan muka pucat. Sungguh girang tak terkirakan pengemis dari selatan setelah melihat kedasyatan saudaranya, tak kuasa lagi ia berteriak keras, saudara cilik puas, sungguh memuaskan. Hajar sampai buntung bajingan itu setelah merasakan kedasyatan musuhnya, kepengahan serta kejumawaan Sumah Yong lenyap tak berbekas, keadaannya pada saat ini ibarat bola yang kehilangan udara, dengan loyo bercampur ketakutan ditatapnya pemuda itu tanpa berkedip. Mimpi pun ia tak menyangka kalau pihak musuh mempunyai kepandayan silap sedasyat itu, bahkan boleh dibilang tak bisa diterima dengan akal sehat, siapa yang menyangka kalau seorang pemuda ingusan ternyata berilmu tinggi hawa nafse membunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajah Hong Xiong Kie, selangkah demi selangkah ia maju ke depan, katanya dengan suara dingin aku meminjam mulutmu untuk menyampaikan pesan kepada kau cuh kalian, katakan bahwa dalam beberapa hari mendatang aku akan berkunjung sendiri ke Lian Huan Tau untuk membuat perhitungan suruh dia bersiap sedia menyambut kedatanganku. Nah, sekarang kau boleh pergi, aku telah berjanji untuk mengampuni jiwamu, sebagai seorang yang berilmu tinggi sudah tentu sumah yang tak sedih untuk menyerah kalah dengan begitu saja, ia membentak keras, manuslah bermuka dingin, kau jangan tekabur lebih dulu, Sambutlah pukulanku ini, sepasang telapak tangannya diayun ke muka secara beruntun dalam sekejap metu ia telah melepaskan delapam serangan berantai. Semua ancaman yang dilontarkan itu menggunakan jurus serangan yang aneh dan sakti, bukan saja jarang ditemui di kolong langit, keganasannya betul-betul mengerikan, seketika itu juga si anak muda itu terdesak mundur sejauh lima depa ke belakang. Setelah berhasil dengan ancamannya sumah yang tak sudih memberi kesempatan kepada musuhnya untuk melancarkan serangan balasan, dia susulkan lagi dengan lima buah serangan berantai. Tujuh orang pendekar pedang dari Tian Chee Kau tidak berpeluk tangan belaka, menggunakan kesempatan yang sangat baik itu, mereka terjun pula ke dalam gelanggang, untuk membantu pemimpinnya. Bentakan-bentakan gusar menggelegar di angkasa, dua puluh sosok bayangan manusia terjun ke dalam gelanggang dan menghadang jalan pergi ke tujuh orang musuhnya, pertarungan masal tak dapat dihindari lagi. Sementara itu sumah yang sudah melancarkan serangan dengan jurus yang kelima, tiba-tiba Hong Xiong Kiai berkelit ke samping dengan kecepatan yang tak terhingga, begitu berada tiga depa di samping kalangan, kelima jari tangan kanannya segera disodokan ke depan jerit kesakitan memecahkan kesujian, secara beruntun sumah yang mundur beberapa langkah ke belakang, lengan kanannya terkulai lemas ke bawah, separuh badannya basah kuyuh permandikan darah segar. Sumah yang kembali Hong Xiong Kiai berkata dengan ketus, untuk kesekian kalinya ku beri kesempatan kepadamu untuk berlalu dari sini, ketahuilah kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir bila kau tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji. Sumah yang bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu bila kesempatan ini tidak dipergunakan sebaik-baiknya, miscaya dah akan mati konyol di tempat itu setelah melotot sekejap ke arah pemuda itu, dengan pandangan penuh kebencian ia berkata, manusia bermuka dingin, tunggu saja sampai tanggal mainnya tanpa banyak berbicara lagi, ia menjejakan kakinya ke tanah dan melarikan diri terbirit-birit dari sana. Melihat pemimpinnya sudah kabur, tujuh orang jago dari Tian Cekau itu pun tak berani melanjutkan pertarungan, serem tak mereka memberi tanda dan memperketat serangannya, setelah berhasil memaksa mundur lawannya, orang-orang itu melompat ke AAS atap rumah dan berusaha melarikan diri dari situ. HMM kau mau pergi kemana jengek Hansiong Kiai Sinis? Ketika sepuluh jari tangannya dilontarkan ke muka, muncullah sepuluh buah desingan angin tajam ke depan. Jerit kesakitan berkumandang saling menyusul, dalam waktu singkat tujuh orang jago pedang yang mencoba untuk melarikan diri itu sudah rontok ke tanah bagaikan burung yang kena ketapel. Melihat musuhnya sudah terbasmi habis, ketua Kei Pang baru memburu maju sambil memberi hormat. Serunya dengan wajah bersyukur, oh oh oh, sungguh beruntung Hon Chiang Bun Jin datang tepat pada saatnya, kalau bukan bantuan Chiang Bun Jin miscaya perkumpulan kami sudah hancur di tangan iblis itu, budi kebaikan ini tak akan kami lupakan untuk selamanya buru-buru Hansiong Kiai balas memberi hormat sahutnya. Ah ah ah, perkataan dari Chiang Bun Jin terlampau serius, sudah sepantasnya kalau kita sebagai umat persilatan saling membantu dikala sedang susah, apalagi perkumpulan kami termasuk salah satu korban dari keganasan mereka, sewajarnya aku bantu kalian untuk menghadapi mereka pengemis dari selatan memburu pula ke depan, walaupun dengan langkah yang gontai, noda darah masih membekas di ujung bibirnya, namun tidak mengurangi kegembiraannya, dengan wajah berseri ia berseru, ah 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 saudara cilik, hayo ikut aku menuju ke ruang belakang, aku akan bercakap-cakap sampai puas dengan dirimu. Aku tahu engkau paling segan dengan segala macam tata kera yang sok ayo ikuti aku. Hansiong Kiai pun mohon diri dengan ketua Kepang beserta jago-jago lainnya, kemudian dengan mengikuti di belakang pengemis dari selatan mereka menyikir ke ruang belakang. Ruangan itu kecil sekali dan merupakan kamar semedi yang tak begitu luas. Hansiong Kiai duduk saling berhadapan dengan saudara tuanya setelah hening sesaat dengan kerutkan kening pemuda itu menegur. Engkau tua, aku lihat luka yang kau derita tidak enteng ah 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 apa artinya luka seringan ini? Kejadian ini sudah merupakan suatu keberuntungan bagi kami, andai kata saudara cilik tidak datang tepat pada waktunya niscaya perkumpulan. Kami sudah mengalami kehancuran total menggunakan kesempatan itu. Hansiong Kiai teringat kembali akan beberapa persoalan. Ia pun berkata, Engkau tua, ada beberapa persoalan aku ingin mohon bantuanmu. Apakah kau bersedia untuk membantu? Hehehehe dalam hal apa katakan saja, sekalipun kau menginginkan batok kepalaku, sekarang juga akan ku persembahkan kepala ini untukmu. Aha, engkau tua memang suka bergurau. Tentu saja tidak seserius itu persoalan yang hendak ku katakan. Aku cuma mengharapkan rekan-rekan dari Kepang untuk mencari jejak dari beberapa orang bagiku. Aku tahu Kepang punya jaringan matematu yang luas dan hebat. Mencari jejak orang merupakan pekerjaan yang rutin. Siapa yang hendak kau cari? Coba katakan ada tiga orang tiang loh dari perguruanku yang tercerai beraih dalam suatu pertarungan hingga kini tak ku ketahui kabar berita mereka, maka aku mohon bantuan Kepang untuk mencarikan jejaknya. Oha, saat ini akan segera dilaksanakan oleh anak murid kami, aku percaya jejak mereka akan segera diketahui, Siapa lagi yang hendak kau cari, Hekpek Siyang Yeau, sepasang siluman yang sudah tersohor namanya semenjak 60 tahun berselang Hekpek Siyang Yeau? Mau apa kau cari gembong iblis yang luar biasa itu? Seru pengemis dari selatan dengan jantung bergebar. Han Xiong Kye pun menceritakan bagaimana ia menerima sepasang siluman itu menjadi anggota seperguruannya Sehabis mendengar kisah tersebut pengemis dari selatan baru paham dengan duduknya persoalan, ia gelengkan kepalanya sambil berkata, Saudara cilik, aku benar-benar merasa kagum sekali dengan kehebatanmu, tak nyana nasibmu memang mujur dan hokimu besar, gampang, soal ini gampang sekali, segera akan ku perintahkan anak muridku untuk melakukan penyelidikan. Selain daripada itu aku pun ingin minta petunjuk tentang satu persoalan lagi, aaaah katakanlah sedari kapan engkau mulai belajar bicara menelah-menelah begitu? Hayo utarakan saja secara belak-belakan aku dengar dalam dunia persilatan hidup seorang tokoh silat yang ahli sekali dalam hal ilmu beracun dan orang itu bernama Bantok Chousu, Apakah tokoh silat ini masih hidup di dunia ini? Mengapa engkau menanyakan persoalan ini racun dihang toko? Buah racun berubah wujud, yang salah dimakan oleh hekpek siang yau katanya hanya bisa dipunlahkan oleh dia seorang, aku hendak mohonkan pengobatan bagi kedua orang itu pengemis dari selatan termenung dan berpikir sebentar, kemudian baru menyahut, aku rasa kemungkinan besar dia masih hidup di dunia ini jadi hanya suatu kemungkinan belaka benar, aku hanya bisa mengatakan mungkin. Sebab kalau dihitung dengan jari tangan maka pada tahun ini Bantok Chousu sudah berusia di atas 100 tahun, pada 20 tahun berselang aku pernah mendengar orang berkata bahwa raja racun yang sangat lihai ini menetap di dalam telaga beracun, telaga beracun oh oh, belum pernah kau dengar tentang nama telaga ini belum sahut si anak muda itu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Luas telaga beracun ini hanya setengah haktar dan letaknya dalam lembah hako, lembah hitam, yang berada di bukit Tai Kengsan, air telaga itu sangat beracun dan siapa? Saja yang terkena air itu niscaya akan mati secara konyol. Kendatipun begitu aku tak berani memastikan 100% benar, sebab sampai detik ini belum pernah kubuktikan sendiri kebenaran dari berita ini sekalipun Bantok Chousu kebal racun dan lihai dalam menggunakan barang berbisa, toh tidak sepantasnya kalau dia berdiam dalam air telaga itu kata Han Xiong Kiai dengan terperanjat. Ada orang menyaksikan dia masuk keluar dalam telaga beracun itu, apa yang sebenarnya dikerjakan Chousu selaksa racun itu tak seorang pun tahu, dengan sendirinya aku si pengemis pun tak bisa memberi jawaban atas pertanyaanmu itu dalam dunia persilatan terdapat seorang manusia yang bernama Tokkun Sidewaracun Yeuhai, apakah dia adalah ahli waris dari Bantok Chousu yang sangat lihai itu? Bukan-bukan. Lalu dari manakah dia pelajari ilmu beracun yang amat dasyat itu asal mulanya Yeuhau cuma seorang bubeng siowka prajurit tak bernama dalam dunia kangow, 20 tahun berselang tanpa sengaja ia berhasil menemukan sejilid kitab beracun yang amat luar biasa, semenjak isi kitab itu berhasil dikuasahi olehnya tersohorlah namanya sebagai Tokkun atau Raja Racun, kendatipun namanya saja memakai huruf kun yang berarti orang budiman, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang manusia dua jana yang berhati busuk. Dia telah menggabungkan diri dengan pihak Tian Cekao selah pemuda itu. Bukan kejadian yang aneh kalau ia berkomplot dengan mereka, toh kaum Serigala hanya berkumcul dengan Serigala, masa ada Serigala bergaul dengan domba ketua Tian Cekao. Kau berambisi besar dan bercita-cita untuk menguasai seluruh jagat, menjadi kaisar dalam dunia persilatan, dengan segala daya upaya dia mengumpulkan kawanan jago dari pelbagai daerah untuk memperkuat posisinya, kecuali beberapa perguruan dan partai kenamaan boleh dibilang hampir semua perkumpulan dan perguruan telah dilalap habis olehnya ya, beruntung Kepang dapat lolos dari musibah ini. Han Xiong Kye tertawa dingin. Masa kiamat dari Tian Cekao tak akan terlalu lama, tunggu saja tanggal mainnya bila kita biarkan perkumpulan itu mengembangkan sayapnya sampai di mana-mana. Aku khawatir dunia persilatan akan terjatuh semua ke dalam cengkeramannya. A-ah-ah belum tentu begitu, pengemis dari selatan berpaling dan menatap lekat-lekat wajah pemuda itu, bisiknya, Saudara Cilik, engkau terlalu percaya pada kemampuanmu. Merah padam selembar wajah Han Xiong Kye karena jengah, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun rupanya. Pengemis dari selatan menyadari kehilafannya, cepat ia menambahkan, Saudara Cilik, tentunya kau pernah mendengar petepatah yang mengatakan bahwa, sebuah balok kayu tak akan mampu menunjang sebuah rumah gedung bukan? Aku rasa persoalan paling penting yang harus kau lakukan pada saat ini adalah kembali ke Tian Lam serta melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur busuk dalam tubuh perguraanmu, sebab dengan tindakan ini bukan saja kau dapat menyelamatkan mereka-mereka yang masih setia kepadamu dan terpaksa harus tunduk di perintah ketua yang sekarang, selain itu kau pun akan memperoleh bantuan yang amat besar dalam usahamu menghancurkan perkumpulan Tian Cekau, tak usah khawatir, setiap saat setiap detik Kek Pang selalu berdiri di bawah komandomu tercekat hati Han Xiong Kye setelah mendengar ucapan ini, kata-kata dari engkau tuannya ini mengetuk sampai ke dalam hati Sanu Berinya, memang benar ucapannya, bila Wietbeng dibiarkan berlaku sewenang-wenang tanpa ditindak niscaya sengsara lah orang-orang yang masih setia pada kebenaran, kelemahan dari Tian Lembun justru akan muncul dari hal-hal seperti ini, tapi ingatan lain cepat melintas dalam benaknya, teringat olehnya akan suatu masalah yang jauh lebih penting. Apalah yang diucapkan engkau tua memang betul katanya kemudian dengan dahi berkeru tapi sekarang aku telah menjumpai sesuatu masalah yang betul-betul rumit kesulitan apa? Katakan saja asal aku mampu pasti akanku bantu untuk memecahkannya ucap pengemis dari selatan sambit menepuk dada sendiri Pertama orang yang benar-benar mengetahui asal usulku yang sebenarnya hanya 5 orang Tiang Lo dari 10 Tiang Lo Ruang Goan Loan yang masuk daratan Tiang Goan Jadi di antara 5 orang Tiang Lo itu ada 2 orang telah tewas dan 3 orang tak ketahuan kabar beritanya, Kedua tanda kebesaran sebagai seorang ketua yakni Okekwi Cupai telah terjatuh ke tangan Tian Chekau Tanpa adanya tanda kepercayaan itu tak mungkin aku bisa menarik kepercayaan dari murid-murid lainnya Tolong tanya bagaimana caraku untuk mengatasi persoalan ini Mendengar ucapan tersebut terlintas rasa serba salah di wajah pengemis dari selatan Katanya kemudian YAA, persoalan ini memang merupakan satu masalah yang pelik Bukankah pekerjaan yang gampang untuk merebut kembali lencana Okekwi Cupai dari tangan orang Tian Chekau, dan lagi Kenapa? Selaseng Pemuda Ketua pelaksana perguruan Tianlem yang sekarang Wietbeng telah menyatakan penggabungan diri dengan perkumpulan Tian Chekau Istana Hwanan Mokiong sudah berubah jadi kantor cabang Tian Chekau Aku khawatir kalau tanda kebesaran itu sudah terjatuh ke tangan Wietbeng A-A-A-I, kalau sampai begitu, bukankah sekarang ia telah mempunyai kekuasaan untuk memerintah segenap anak murid air buka Han Xiong Kiai berubah hebat Eh, memang ada kemungkinan untuk terjadi peristiwa semacam ini Padahal lencana tersebut merupakan benda tersuci dan tertinggi dalam perguruanku Siapa yang membawa benda itu, dialah yang dipertuan Wah, urusankan menjadi bertambah pelik saudara cilik Kau jangan gelisah dulu Coba ku selidiki keadaan yang sebenarnya pengemis tua itu lantas bertepuk tangan tiga kali Seorang pengemis setengah bayam mengiakan dan berjalan masuk ke dalam ruangan Tiang lo, kau orang tua ada perintah apa tanyanya Sampaikan perintahku Tanyakan kepada setiap murid yang berada di sini Apakah di antara mereka ada yang mengetahui jejak dari ketiga orang Tiang lo dari Huan Mokiong yang berada di daratan Tionggoan Kalau ada yang tahu segera datang memberi laporan terima perintah Sesudah memberi hormat pengemis setengah bayam itu pun mengundurkan diri sepeninggal pengemis itu Han Xiong Kiai merasa panik dan tidak tenang Ia merasa bahwa persoalan yang sedang dihadapi sekarang memang cukup pelik Bukan saja perintah dari gurunya Motiong Cimo tak dapat diselesaikan Bahkan, urusan pun berubah jadi sekacau ini Bukankah ia akan menjadi manusia yang berdosa bagi perguruan Tidak selang beberapa saat kemudian pengemis setengah bayam itu datang melapor Lapor Tiang lo ada seorang murid bagian kontrol yang bernama Tan Beng siap memberi laporan Suruh dia masuk perintah pengemis dari selatan setelah Tan Beng masuk ke dalam ruang Pengemis itu pun bertanya lagi, apa yang kau ketahui Tan Beng memberi hormat Kemudian bukannya menjawab malahan balik bertanya, yang dimaksudkan sebagai tiga orang Tiang lo dari Tian Lem bun itu Apakah tiga orang kakek berjubah sutra dan membawa Toya berkepala setan benar Sahut Han Xiong Kiai dengan semangat berkobar Pengemis dari selatan mengangguk kepada Tan Beng katanya, lanjutkan perkataanmu lebih jauh tiga hari berselang ketika hamba sedang melakukan perjalanan melewati Niuken Pernah ku saksikan ketiga orang Tiang lo itu sedang melanjutkan perjalanan menuju ke arah wilayah Tian Lem Baik, kau boleh mundur sepeninggal pengemas itu Han Xiong Kiai duduk termangu Ia merasa tak habis mengerti kenapa ketiga orang Tiang lonya menuju ke wilayah Tian Lem Bukankah tindakan mereka ini sama artinya dengan menghantarkan diri ke mulut harimau Tak nanti Wiet Beng akan melepaskan mereka bertiga dengan begitu saja Tanpa terasa diapan menguatirkan pula keselamatan dari kelima orang Tiang lonya yang masih tertinggal di ruang Goan Loan Sebagai seorang ketua Tian Lem bun, tentu saja ia tak dapat membiarkan para Tiang lonya menghantarkan kematian Karena itu rencananya semula untuk berkunjung ke Benteng Maut dan menyatroni Lian Huanto terpaksa dibatalkan